Intro Orang bilang tanah kita tanah surga Tongkat kayu dan batu jadi tanaman Orang bilang tanah kita tanah surga Tongkat kayu dan batu jadi tanaman Thank you berakustik Ini saya mau ke Aul nih Aul nakal Oldi Nama orang diganti-ganti dulu KTP nya Dulu di skor berapa kali? 10 10 kali bu Ini kan termasuk nakal ga bu di skor 10 kali Oh nakal Nakal? Perlu dimasukin ke kampung anak negeri ga bu? Perlu bu dimasukin ke kampung anak negeri lah apalah itu Anak suntikan kali ini Anak negeri bu Biar sembuh gitu loh nakalnya Gimana bu? Penanganannya gimana bu? Kalau model kayak begini bu? Kenakalan remaja bu Iya Kayaknya ini masih belum Oh belum iya Selama gurunya masih mampu Dan orang tua masih mampu Tetap Karena bagaimanapun pengasuhan yang terbaik itu di keluarga Terbaik di keluarga Saya malah curiga yang ngomong Tidak soal yang terpapak Radikal bebas gitu Kurang sehat aja gitu Apa radikal bebas? Radikal bebas Bukan bergaulah Jangan bang gue lagi sih bu Ya itu yang bener Jadi yang terbaik tadi ya bu Lingkungan kita sendiri Orang tua, guru, dan lingkungan terdekat Kalau yang udah sampai dikirim ke kampung anak negeri sesuai dengan tema kita ya bu Di UPTD kampung anak negeri ini Di bawah dinas sosial kota Surabaya itu sudah ekstra Sudah perlu pengawasan atau pembidaan ekstra Biasanya bu Sejauh ini Apa nih Apa nih Oh tambahan bu Buat meja lain Oh buat meja lain Maaf ya bu Nah biasanya tuh disana fasilitas yang didapat tadi kan kegiatan itu Mereka diarahkan kemana setelah itu bu Gini jadi anak-anak itu setelah mendapat pendidikan formal Biasanya yang agak besar yang sudah SMK atau Yang sudah SMK atau SMA itu diajari wira usaha Jadi ada kegiatan wira usaha yang untuk anak-anak menjelang yang mau Apa mau 17 tahun atau 18 tahun itu diajari berwira swasta Tapi kan kalau semua selain yang besar-besar wira swasta itu Kami ngajari kegiatan-kegiatan ekstra sesuai dengan kemampuan mereka Karena mereka semua laki-laki ya Karena semua Semua putra memang Semua putra Jadi biasanya kan mereka di jalan gini ya apa Keras ya Jadi kegiatan-kegiatan di tempat kami Itu rata-rata memang seperti itu ada silat ada tinju Menyalurkan energi mereka Menyalurkan Akses untuk kita bisa berlomba berlaga di tempat lain Enggak hanya sekedar melatih Tapi bisa menyalurkan kemampuan anak-anak bersaing untuk Untuk bisa mengikuti di event-event Kalau kata-kata ada liganya Seperti itu Ya kayak tinju Dan gitu biasanya Karena gak tahu mereka itu biasa nakal di jalan atau seperti apa Kok mesti juara gitu loh saya Bahkan emang energinya kayak gitu Intinya tuh yang penting diarahkan ke hal yang positif Untuk ya kamu saya ini di cafe jerga Saya tiap hari bersih-bersih Tapi mau saya pengen tahu bu Saya kepo banget nih Ini kan kata ibu Gak sembarangan anak nakal Perlu dimasukin di UPTD Apa namanya di Kampung anak negeri Kampung anak negeri Batas minimal senakal apa bu Apakah nyolong jemuran tetangga kek Apa misalnya makan lupa dicuci piring Oh kalau sekedar itu enggak Jadi mereka yang nakalnya luar biasa Itu yang nakal luar biasa Tapi ada anak yang enggak seberapa nakal sebenarnya Jadi anak yang terlantar Jadi dia terlantar Jadi misalnya misalnya ini Bapak ibunya di penjara karena narkoba Jadi anak ini kan enggak ada yang mengurusi hidupnya di jalan Nah itu di tempat kita Iya Iya Yang juga diberdayakan menjadi pengamen Seperti itu kan Bukan banyak kejadian kayak gitu kan Yang dibisniskan gitu kan Ya dibisniskan Dibisniskan sama orang tuanya Suruh nyuri-nyuri Kayak gitu Nanti yang dicuri udah kewalahan Nggak mau Pilih mana Ibu pergi dari kampung sini Atau anak ini saya taruh di sini Nah ibunya melek Ya bisa lah Kayak gitu-gitu Jadi ya bukan sekedar Di tempat kami bukan sekedar Anak yang sangat nakal Itu cuma salah satu motivasi Untuk bisa masuk ke tempat kami Jadi ya itu tadi Anak terlantar Diterlantarkan Atau anak pang itu tadi Kayak gitu-gitu Kebanyakan Mereka selain dari Background keluarga Tapi tidak mampu dan lain-lain Apa yang menyebabkan mereka Sehingga Menjadi seperti itu Apakah pergaulan Saya kira Salah didik mungkin Bu Salah kira Saya kira kalau yang nak nakal itu Orang tuanya juga baik-baik Sampai ampun-ampun itu Kalau orang tuanya sudah Sampai dipukuli sama anaknya Itu kan berarti kan Lingkungan ya Lingkungan Itu kalau kira Kadang-kadang gurunya Gurunya sekolah Sama orang tuanya Sama Pak Lurah Itu sudah ke tempat kami Berarti sudah Nggak ngatasi Apa yang paling unik nggak Bu Yang pernah dialami selama ini Penangani Kasusnya Saudara-saudara kita itu Adik-adik kita itu Kalau yang paling unik Salah satu itu Ada Anak yang ditelantarkan ya Jadi ditelantarkan Sama orang tuanya Contoh ini Satu orang Satu anak Jadi anaknya itu Mulai umur 6 tahun Di tempat kami Habis itu sudah Nggak ditengok-tengok Karena di Cakupol PP kan Nggak ditengok-tengok Sama keluarganya itu Sampai anaknya itu Sudah disitu 8 tahun Jadi kalau di tempat kami Itu kan Banyakan dari Surabaya Berdomisili di Surabaya Karena anak-anak ini Ada orang tuanya Jadi kadang-kadang Kita punya waktu Untuk anak-anak Libur Sekolah Hari raya Lima hari di rumah Ketemu dengan saudara-saudaranya Itu ada waktu Seperti itu Ada menengok Orang tua menengok anak itu Ada waktunya Nah itu Nggak pernah ditengok Selama 8 tahun Jadi yang lain pulang Dia di Asrama sendiri Yaitu Mulai 6 tahun Mulai 6 tahun Jadi Dia sama pendamping-pendamping Kan ada pendampingnya Diajak pulang Ke desanya Masing-masing Ada yang desanya di Lumajang Ada yang dimana gitu Gantian di rumahnya Karena dia sendiri Nggak ada yang nengok Dan selama Nggak tahunya Setahun terakhir kemarin Ujuk-ujuk Ujuk-ujuk ya Tiba-tiba itu Ada Ini orang tuanya datang Ngambil Saya tanyai Dokumennya Kan lengkap semua Ya sudah Gimana kamu Itu anaknya Pinter Jadi anaknya Sangat pinter Sangat pinter Kalau saya bilang Dia dapat danem Itu terbaik di sekolahnya Dan kalau Yang lain-lain mungkin Les atau apa Anak itu nggak les Jadi sangat pinter Karena mau diambil Sama orang tuanya Saya izinkan Karena Pendukungnya Sudah lengkap Tapi Sebelum saya izinkan Ke Bu Wali dulu Karena itu kan Semua anaknya Bu Wali Iya Iya Kayaknya diambil Pasan diambil Alah Belum ada 10 bulan Nggak Anaknya Udah kabur Nggak nyaman di rumah Akhirnya kabur Eh Yang di Semua di bloker Yang ditelepon Saya Akhirnya Bunda Nani Jadi sudah diambil Anak aja Iya Mau balik lagi Ya Malah lebih nyaman di UPTG Kampungan Negeri Iya Ternyata Sekarang dia Udah balik Ibunya nyari Sudah di SS Sudah Oh jadi viral ya Bu Ya Seperti itu Tapi ya Kita komunikasikan lah Kalau anak ini nyaman Nggak apa-apa Berpendidikan di sini Nanti tetap jadi anaknya ibu Nanti kalau bisa Kita cuma Memfasilitasi Mengantarkan dia Iya Mungkin nanti Iya Siapa tahu bisa mengangkat harga Deraja dan martabut orang tua Iya Itu memang tujuannya Sudah dijelaskan sama Berarti asrama Asrama Iya Asrama Jangan lah Jangan Siapa tahu orang tuanya kewalahan Habis itu nasi di rumah Saya makannya banyak Nggak masalah disana pasti tersedia Tersedia ya Iya Tertarik Tangan Bu Makannya tiga kali menunya enak-enak Iya Nah enak Empat saat lima sepuluh Terakhir Kalau mungkin beberapa hari Saya boleh cobain Boleh Escape ya Ibu terakhir Singkat saja harapan untuk masyarakat Dan juga digandikan anak-anak kita yang di luar sana Ya mungkin sekarang homeless atau seperti apa gitu Kayaknya kurang baik Kurang beruntung lah Bu Kurang beruntung ya Saya kira kalau anak-anak itu memang keluarga yang nomor satu ya Tapi kalau anak-anak sudah bisa berpikir Saya kira alangkah baiknya menuruti nasihat orang tua itu yang nomor satu Saya kira nggak ada orang tua yang dilomprongkan kan Sekarang mungkin lingkungan itu lebih kejam daripada ibu tiri dan bapak tiri apapun ya Jadi lebih baik menuruti nasihat orang tua ya hidup yang wajar-wajar saja gitu Saya kira untuk masa depan itu lebih baik Hati-hati pilih pergaulan ya Ingat nasihat orang tua, nasihat guru, orang-orang yang sila kita yang baik ya Bu Saya kira seperti itu Semoga bisa menjadi generasi pemuda-pemudi anak bangsa Yang bisa membanggakan keluarga, orang tua, agama ada juga lusa dan bangsa ini Amin Terima kasih banyak Iya Iya Sama-sama Amin Karena tugas ini begitu mulia ya Ibu ini kalau ngurusin anak Nganak orang lain aja diurusin Apalagi anak sendiri Mau daftar jadi anak? Bu minta mau jajan Udah ini kalau nggak dikos kan lamaan Iya nanti kalau minta jajan ini jadi anak sana Jadi tiap hari dapat doang saku Oh gitu Makin tertarik dia mulai Udah langsung ya dikepoin lah Bisa langsung lihat Instagramnya ada nggak Bu? Ada 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 Nanti saya kirim Oke Bisa disampaikan mungkin Bu Ed Kampung Anak Agri mungkin ya Nanti aja Nanti aja Atau bisa di googling ya di crossing semuanya Di crossing ya Akhirnya saya Sinanoza Dan saya Antun Pradana Sampai jumpa di kafinya dan berikutnya Bye 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 Menarilah dan terus tertawa Walau dunia tak seindah surga Bersyukurlah pada yang kuasa Cinta kita di dunia Oh selamanya 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 Sampai jumpa di barelaxi Terima kasih.